Masih otan Heee daunnya kok gerak? Lah ini mah bukan daun Ternyata si belalang mantis juga Tapi ini jenis lain lagi Tepatnya ghost mantis atau belalang sentado hantu Heee teman lihat tuh Semutnya seperti penasaran dengan si mantis Wah 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 semutnya jadi makin banyak Jangan-jangan disini ada sarang semut ya Ya ampun mantisnya digigit Aduh virasat otan gak enak nih Tuh kan Astaga mantisnya dikeroyok OMG Kian lama semutnya kian banyak teman Hmm otan makin yakin nih kalo disini adalah sarangnya si semut Semut Kalian kenapa sih ngeroyok ghost mantis ini Kasian tau Dia kan gak ganggu kalian Mantis Ayo dong lawan Jangan diem aja Eh lihat teman mantisnya melawan tuh Wuhuuu Ayo terus Nah iya begitu Wah semutnya ada yang dimakan sama si belalang sentado Wah 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 Seperti mantis lainnya Ghost mantis juga dianugerahi kaki depan yang tajam dan bergeriki seperti ini Wah mantisnya mulai panas nih Semut-semut yang lain pun dia hajar dengan gerakan mirip jurus kungfu Wajah Hihihi Tapi Semut-semut ini gak tinggal diem teman Teman-temannya malah makin banyak yang berdatangan Astaga Tangan si mantis sampai ditarik begitu Waduh Ya ampun Sekarang semutnya malah jadi banyak banget Serem sekali emang kolonisi mini yang satu ini Kaki depan, belakang, ekor hingga kepala tanpa ampun digigit si semut Teman coba lihat deh capit si semut dari dekat Gak kalah tajam kan sama yang punya mantis tadi Gigitannya sangat menyakitkan loh Kalau gak percaya coba aja sendiri Hihihi Belalang sentandu yang malang ini pun Akhirnya terpaksa harus menyerah dan menjadi santapan si semut rang-rang Heet, jangan sedih teman Seperti Otan selalu bilang Beginilah memang rantai makanan di dunia binatang Dimana yang kuat akan memangsa yang lemah Hmm, Otan jadi makin penasaran Dimana sih sebenarnya sarang si gerombolan kecil ini Otan coba menyamar dulu aja di detektif Hihihi, mau membentuk di si semut Oh, jadi ini sarangnya Ya ampun Ini mah bukan sarang Tapi kerajaan Banyak banget Isinya mungkin ada puluhan ribu Bahkan bisa ratusan ribu semut Otan jadi merinding nih Hihihi Sarang semut rang-rang Sarang semut rang-rang biasanya terdapat di pohon-pohon mangga dan rambutan Penyebarannya hampir di seluruh dunia Selain di Indonesia dan Asia Tenggara Sobatotan ini juga bisa ditemukan di Australia, India, hingga Afrika Bukan cuma semut aja teman Ternyata dalam sarang ini ada juga telur, larva, dan sang Ratu Elizabeth Eh, maksudnya Ratu Semut Hihihi, tuh larvanya Wih, banyak bener ya Sungguh luar biasa memang koloni yang satu ini Semut rang-rang memang bersarang di daun-daun yang direkatkan seperti ini teman Pantesan ya Dalam bahasa Inggris Semut rang-rang disebut Weaver End Atau Semut Penganyam Ternyata memang seperti dianyam ya daunnya Pake apa sih sob? Jangan-jangan pake lem double tip ya Hihihi, ternyata teman Mereka menjahitnya menggunakan larva semut Larva semut rang-rang ternyata memiliki semacam benang sutra Benang inilah yang dibawa oleh semut ke sisi daun Guna merekatkan daun-daun hingga membentuk sarang Oh, begitu Wah, wah, wah Keren banget ya Hebatnya lagi nih ya Sarang sebesar ini cuma butuh kurang dari 24 jam saja loh untuk dibangun Udah kayak bangun candi aja ya Semalam langsung jadi Hihihi, hihihi Ini dimungkinkan karena kerja sama semut memang luar biasa Bahkan mungkin kerja sama semut rang-rang ini adalah yang terbaik loh di dunia binatang Berikan senyata Mata dan kemudian Mata dan tekan kemudian Amin Kateri Bersambung Hati-Suchen Baik-Suchen Terima kasih telah menonton!